Ini yang tidak banyak dipahami oleh teman-teman yang lain Bahwa masa pemimpinan beliau saat itu adalah memimpin Sultan Semadura Bertempat tinggal di Bangkalan Kelanjutan dari Cakra Ningrat 5 Cakra Adi Ningrat 5 Cakra Adi Ningrat 6 Cakra Adi Ningrat 6 Cakra Adi Ningrat 6 ini disebut juga di itu saudaranya Raden Jamadi Iya Cakra Adi Ningrat Nama dagingnya Pak D Nama dagingnya kalau tidak salah hampir sama dengan Mangku Adi Ningrat Mangku Adi Ningrat Ada catatan Belum saya Belum dibuka ya Belum sempat dibuka Tidak banyak tertulis memang Pemerintahan beliau Karena cuma sebentar 10 tahun Iya Baru setelah itu ke Sultan Sultan Abdu Yang bergelar Sultan Cakra Adi Ningrat 1 Sultan Cakra Adi Ningrat 1 Yang memerintah dari tahun 1780 sampai 1815 Baru setelah itu kepada Sultan Abdul Qadir Sultan Qadirun Sultan Qadirun Yang bergelar Sultan Cakra Adi Ningrat 2 Jadi beliau memerintah Kesultanan Madura itu Bertempat tinggal di Bangkalan Ini yang tidak banyak dipahami oleh teman-teman yang lain Bahwa masa pemimpinan beliau saat itu adalah memimpin Sultan Cakra Adi Ningrat Bertempat tinggal di Bangkalan Sultan Abdul Qadirun Keistimewaan di situ Karena peralihan kekuasaan sudah bertindah dari Belanda kepada Inggris Jadi pemerintah Madura secara keseluruhan Kalau tadi hanya 3 per 4 di masa Cakra Adi Ningrat 3 Kalau tidak salah Ini kembali ke pemerintah seluruh Madura Kelanjutan dari Sultan Cakra Adi Ningrat 2 Atau Sultan Qadirun adalah Yang disebut Panembahan Yusuf Panembahan Yusuf Panembahan Yusuf ini adalah putra ketujuh Dari Sultan Abdul Qadirun Dari Dina Jisopo Bersaudara Yang nomor 8 itu adalah Pangeran Surjah Itu yang menjadi panglimanya Yang nomor 8 Yang nomor 8 Pangeran Suryo Adi Ningrat Kalau tidak salah itu Pangeran Surjah Kalau pangeran Yusuf Namanya Panembahan Cekro Adi Ningrat Setelah dari Sultan Sultan Abdul Qadirun Berapa tahun beliau memerintah Sultan Yusuf ini Panembahan Cekro Adi Ningrat Setelah Sultan Abdul Qadirun Dari 1780 sampai 1815 Kemudian Ke Sultan Qadirun 1815 sampai 1847 Terus ke Kemudian ke Panembahan Baru kembali ke Dari Sultan ini kembali ke Panembahan Panembahan Iya Dari Sultan ke Panembahan Dari Sultan ke Panembahan Panembahan Yusuf ini ya Yang putra ketujuh dari Sultan Abdul Qadirun Dari tahun 1847 Sampai 1862 Kalau di Stambung 62 Nah dari 1862 ini Jatuh kepada putranya Bersaudara dengan Raden Pangeran Papu Adi Ningrat Panembahan Ismail Panembahan Ismail Iya Jadi Panembahan Ismail itu berkuasa Dari tahun 1862 Sampai 1882 Statusnya masih Panembahan loh itu Iya Panembahan Panembahan Tiga tahun berikutnya Raden Adipati Aryo Cakra Adi Ningrat Yang disebut dengan Raden Hasim Jadi tiga tahun ini Masih berstatus Panembahan loh Baru tahun 1885 Beliau diangkat menjadi Regen Pertama Bupati Bangkalan Kalau di Stambung memang tertulis 1882 sampai masa pemerintahan 1905 Ini sudah Regen Iya sudah Regen Jadi beliau merangkap Panembahan Panembahan setelah tahun 1885 Berubah sistem pemerintahnya Menjadi Regen Jadi ini Bupati pertama Bupati pertama Bangkalan Dilanjut Pak Adi Dilanjut kepada putranya Yang bernama RAA Suryonegoro Suryonegoro Hampir sama Mas Juni namanya Iya betul Di Dianu itu sama-sama Suryonegoro Nggak cemi katanya Itu berkuasanya dari tahun 1905 Sampai 1915 18 18 Dan beliau Tidak punya Tidak punya keturunan Saudara dari Wali negara Empat Sebetulnya berjawab itu bersaudara Ada yang perempuan Ada yang Teri lagi Tapi Kekuasaan ini Ya Itu semuanya Dari Allah SWT Kan ya Iya Kenapa kok bukan kepada Si A dan si B Sudah Sudah digariskan Sudah digariskan Iya Setelah dari RAA Suryonegoro 1918 Sampai 45 Ini sudah Bupati ya Sudah Bupati Bupati ketiga ini Bupati kedua dan Bupati ketiga adalah RAA Suryawinoto Suryawinoto 19 RAA Cakra Ningrat disini Ya Dari Pemerintahnya dari 1918 1918 Sampai 1948 Kalau disini tertulis 45 48 Kan sudah diangkat jadi Wali negara Negara Jadi ini Beliau ini yang Apa namanya Orang menyebutnya Presiden Madura Karena di masa beliau Ada Terbentuk negara Madura Sebagai syarat Untuk Dijadikan Republik Indonesia ini Merdeka Belanda meminta Terbentuknya negara Serikat Jadi Hampir sama seperti Amerika Negara Serikat Madura Negara Serikat Jawa Timur Negara Serikat Jawa Barat Negara Serikat Sumatera Barat Seperti itu Iya Salah satu Persyaratannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.